Dan tanyakan kepada diri anda sendiri Kami tidak bertanya tentang berapa yang anda berikan Bantuan apa yang anda berikan uang Harta Kami tidak bertanya itu dulu Tapi kami bertanya Sudahkah anda setiap sholat anda mohon kepada Allah Demi saudara-saudari Ada di Palestina Perlukan mengingatkan Mengingatkan diri kami Dan semuanya Agar menghidupkan hatinya Di saat melihat Bencana atau Ujian yang Allah timpakan kepada orang lain Agar hati kita hidup Jangan sampai Di saat ada ujian Atau cobaan Atau musibah Yang mending Seorang muslim Seorang mu'min Akan tapi hati kita Biasa Biasa saja Karena tidak ada rasa Ternyuh Di dalam hati Tidak merasa Ikut Merasakan Kesedihan Itu tanda Kemunafikan Karena tanda Iman Yang sesungguhnya itu Ada makna cinta Di dalam hati Tidak sempurna Iman kalian Salah satu dari kalian Semuanya itu Kecuali Kalian sudah mencintai Untuk orang lain Seperti mencintai Untuk diri kalian Sendiri Begitu sebaliknya Jika engkau tidak senang Hal tersebut Menimpa kalian Maka Kalian pun tidak ingin Jika sesuatu tersebut Menimpa Menimpa Saudara Saudara kalian Begitu makna hadith Palestina Saudara-saudari kita Yang Masya Allah Saat ini Terus mendapatkan Ujian-ujian Dari Allah Akan tapi Ujian Lohir Batinnya Akan terangkat Derajat mereka Rasa takut Yang mereka rasakan Tidak cuma-cuma Ada nilai Di hadapan Allah Apalagi Darah yang telah Ditumpahkan Mati syahid Membela agama Mereka adalah Orang-orang Mati mulia Akan tapi Bagaimana Keadaan kita Kita Jangan hanya Sekedar Menjadi orang Yang Senang Membawa Berita Kadang hati Sudah tidak Hidup Kalau mendengar Berita Pembanteian Atau Berita tentang Suatu Kejadian Yang sadis Di Palestina Mungkin Seorang Katanya Muslim Melihat Gambar Berita Tentang Kejadian Di Palestina Bukan Sedih Bukan Panjatan Doa Akan tapi Dia malah Menunjukkan Oh aku punya Gambar Lebih serem Lagi Nih Dia Hanya Begitu Saja Khawatir Kita ini Sudah terbiasa Dengan Tontonan Tontonan Semacam Itu Yang menjadikan Hati kita Mati Tidak Pernah Merasa Sedih Dengan Kejadian Yang ada Di negeri Baik Mari kita Mulai Dari Panjatan Panjatan Doa Pastikan Anda Tidak Memohon Kepada Allah Kecuali Anda Mendoakan Saudara Saudari Kita Yang ada Di Palestina Semoga Allah Memberikan Ketenangan Di Batin Mereka Kekuatan Di Hati Mereka Kekuatan Di Fisik Mereka Kekuatan Di Iman Mereka Yang Telah Meninggal Semoga Allah Angkat Derajat Mereka Mati Syahid Maling Tidak Kita Menghadirkan Dalam Panjatan Panjatan Doa Sebelum Anda Bicara Tentang Donasi Yang Anda Berikan Akan Tapi Harus Mulai Dari Hati Kalau Hati Anda Serius Tentu Anda Begitu Mudah Untuk Mengeluarkan Sesuatu Dari Kocik Anda Akan Tapi Jika Tidak Dasar Cinta Sepanjang Ini Abad Berat Kalau Kita Mengeluarkan Sesuatu Untuk Bantu Mereka Siang Malam Mereka Dalam Ketakutan Sehingga Mereka Tidur Yang Mereka Terlintas Di Benak Mereka Belum Tentu Besok Kita Bangun Karena Bisa Jadi Di Malam Ini Ada Serangan Lalu Menjadikan Kita Terbunuh Jiwa Besar Itulah Keadaan Yang Ada Di Sana Maka Ayo Setiap Kali Solat Setiap Kali Memohon Kepada Allah Lintaskan Panjatan Panjatan Doa Panjatan Doa Untuk Mereka Yang Sebetulnya Hal Seperti Ini Untuk Menghidupkan Hati Kita Sendiri Na'udhu Hati Kita Mati Kalau Hati Mati Kalau Hati Mati Mati Hati Mati Itu Tidak Akan Bisa Menjadi Baik Dan Tanda Hati Hidup Ya Seperti Itu Melihat Saudara Kita Terbantai Dibantai Mendapatkan Musibah Kita Sedih Maka Itu Tanda Kami Tidak Bertanya Tentang Berapa Yang Anda Berikan Bantuan Apa Yang Anda Berikan Uang Harta Kami Tidak Bertanya Itu Dulu Sudahkah Anda Setiap Salat Anda Mohon Kepada Allah Demi Saudara Saudari Ada Di Palestina Kita Perlu Kejujuran Mereka Dalam Kedakutan Tapi Mereka Tidak Takut Mereka Dalam Kedak Menakutkan Mereka Dalam Kedakutkan Tapi Mereka Tidak Pernah Takut Karena Di Mata Mereka Adalah Surga Di Mata Mereka Adalah Kemuliaan Lalu Kita Bagaimana Maling Tidak Kita Punya Hati Sambung Kepada Mereka Dengan Harapan Sambung Hati Ini Kita Juga Akan Dimuliakan Disini Sehingga Negeri Kita Akan Tentram Apa Nunggu Diyuji Oleh Allah Dengan Bencana Seperti Itu Tidak Kita Tidak Menghendaki Itu Maka Ayo Kita Peduli Dengan Saudara Saudari Kita Yang Ada Disana Dimulai Dari Panjatan Panjatan Doa Kemudian Jika Ada Rizki Sisihkan Rizki Anda Untuk Mereka Dan Itu Perjuangan Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Kita Turun Senjata Kesana Tidak Gampang Ada Aturan Aturan Antara Negara Dengan Negara Karena Mereka Bukan Kampung Bukan Kampung Kita Bukan Di Negeri Kita Baik Ini Yang Bukan Ingatkan Semuanya Jangan Sampai Anda Terlena Terlupakan Mereka Adalah Saudari Kita Yang Membawa Keberkahan Bisa Kita Mengingat Mereka Dengan Pajatan Doa Atau Dengan Rizki Kita